Upaya pencarian terhadap korban yang tertimbun longsor di lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, membuahkan hasil. Setelah sebelumnya tiga korban berhasil ditemukan, petugas kembali menemukan dua korban lain dengan kondisi meninggal dunia pada minggu siang. Setelah dilakukan identifikasi, kedua korban yang ditemukan diketahui bernama Yasmani Halawa, usia 52 tahun, dan Sofiana 12 tahun. Keduanya ditemukan di aliran Sungai Batang Toru, tepatnya di Desa Mampang Pasir, Kecamatan Muara Batang Toru, atau sekitar 20 km dari lokasi kejadian. Meski kedua korban masih terdapat hubungan keluarga, namun keduanya dimakamkan di lokasi yang berbeda. Yasmani Halawa dimakamkan di TPU Desa Pangurbaan, Kecamatan Sipirok, sedangkan jenajah Sofiana dimakamkan di TPU Desa Sigala-Gala, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Skala puritas yang diduga ada timburan di situ yang menjadi puritas pencarian. Hari ini informasinya barusan tadi ada penambahan sati. Kita tidak tahu apa ada tamu dari Pak Waruhu ini yang datang pas waktu itu, tetapi sesuai dengan informasi awal sekitar 12 orang. Informasi yang selamat ada satu, kemudian informasi juga ada memang yang apa, tapi kita juga belum pasti terus paksa layar identifikasi. Hingga saat ini, 5 dari 12 korban telah berhasil ditemukan petugas gabungan TNI Polri, Basarnas, dan BPBD. Sementara proses pencarian masih terus dilakukan menggunakan alat berat dan anjing pelacak. Sulitnya medan dan buruknya cuaca menjadi kendala petugas dalam proses pencarian. Sebelumnya belasan orang dinyatakan hilang setelah tanah longsor menerjang lokasi pembangunan PLTA Batang Toro, kecematan Emarcar, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Kamis malam. Bencana alam ini terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan selama tiga hari berturut-turut. Dari Tapanuli Selatan, Tim Toba TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.